Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Bilang kemana-mana sudah tidak cinta Tanda mantan akan kembali kepadamu Kenapa mantan bilang kemana-mana jika dia sudah tidak cinta kepada kita Jika dia sudah ilfil, sudah hilang feelingnya kepada kita Sudah kehilangan gergetnya tidak membutuhkan kita lagi Dia bilang seperti itu sesungguhnya adalah cara dia Untuk menutupi perasaannya yang sesungguhnya kepada kita Apa yang dia rasakan Itu justru kebalikan dengan apa yang dia katakan Kalau dia masih mencintai kita Untuk menutupi perasaan cinta itu Maka dia akan mengatakan kemana-mana dia sudah tidak cinta Dia selalu teringat dan kangen kepada kita Untuk menutupi perasaan itu Dia akan bilang kemana-mana bahwa dia sudah melupakan kita Dia betul-betul membutuhkan kita Maka dia akan bilang kemana-mana jika dia tidak butuh lagi dengan kita Nah jadi itulah yang banyak terjadi Apa yang ada di hati itu justru bertolak belakang dengan apa yang orang katakan Tujuannya apa? Ya untuk menjaga gengsi Kan malu Kemarin-kemarin bilang kemana-mana tidak akan pernah kembali kepada kita Sudah bilang kepada semua teman, keluarga, sahabat Bahwa tidak akan pernah balik lagi dengan kita Tapi tahu-tahu hatinya masih merasakan cinta Hatinya mengatakan dia mencintai kita, dia merindukan kita Maka untuk menjaga gengsi itu tadi Maka mantan mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang sesungguhnya dia rasakan Ya, nah menarik ini ya Karena ini banyak nih kita alami ya Mantan terus aja bilang kemana-mana Setiap hari itu ngerasani kita Ya Tetapi bahwa itu sesungguhnya adalah pertanda baik Pertanda mantan masih Mengingat kita Masih merindukan kita Dan masih mencintai kita Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Jadi sekarang Kalau mantan memang sudah melupakan kita Sudah tidak butuh kita Sudah tidak cinta kita Maka Dia tidak akan pernah lagi Membicarakan kita Kalau mantan sudah selesai dengan kita Dia tidak akan pernah lagi ngerasani kita Itu kuncinya Ya Jadi kalau dia memang sudah benar-benar melupakan kita Ya dia tidak akan pernah lagi Ya membicarakan kita Mengingat-ingat kita Dan seterusnya Karena Tanda orang yang mencintai Dia akan selalu Menyebut-nyebut Membicarakan Orang yang ia cintai Apapun yang dia bicarakan Ya Ada yang jujur dengan perasaannya Bilang kangen Tapi ada juga Yang berusaha menutupi perasaannya Dengan bilang Sudah tidak kangen Sudah move on Dan seterusnya Tetapi intinya Kalau orang masih cinta Maka dia akan terus Membicarakan orang yang ia cintai Maka ada sebuah Nasihat yang sangat indah Man Ahabba say'an Aksharu zikrihi Barang siapa Yang mencintai seseorang Pastilah Ia akan banyak Menyebut-nyebut Orang yang ia cintai Tadi Nah maka Kita balik ke judul Ketika mantan Bilang kemana-mana Dia sudah tidak cinta Itu artinya Mantan masih terus Membicarakan kita Kalau dia Membicarakan kita Artinya Dia masih Mencintai kita Di dalam hatinya Kalau dia Masih Mencintai Maka Pada waktunya Dia akan Kembali Kepada kita lagi Amin Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton